Ya bukannya melindungi dan mengayomi masyarakat, seorang oknum polisi berpangkat brigadir justru mencuri di sebuah gerai minimarket di Medan, Sumatera Utara. Pelaku bahkan nekat menodongkan senjata api kepada pegawai minimarket, hingga akhirnya babak belur dihajar warga. Personil kepolisian dari Polsek Patumbak yang datang ke lokasi langsung mengamankan E.T. dari amukan warga. Sebelumnya E.T. sempat berisi tegang dengan seseorang pegawai minimarket yang berusaha menahannya saat hendak meninggalkan gerai minimarket di Jalan Sisingamangaraja, Medan Amplas. Pegawai minimarket meminta E.T. mengeluarkan semua barang yang dicurinya berupa coklat dan baterai dan meminta E.T. membayar barang yang diambilnya. Namun E.T. yang merupakan anggota polisi berpangkat brigadir ini tidak mau membayar hingga terjadi cekcok. E.T. bahkan menodongkan senjata ke arah pegawai minimarket. Warga kemudian mendatangkan setelah mendengar teriakan pegawai minimarket lainnya dan langsung menangkap dan menghajar E.T. Tadi saya sempat pegang, Pak. Tadi sempat diamankan sama warga. Saya minta, saya ambil kembali Epsorgan, Pak. Dia Epsorgan model, nggak tahulah, Pak. Tapi dia warna hitam, Epsorgannya, Pak. Laku satu orang, Pak. Tadi ada sepeda motornya juga. Dan saya tengok pun ada macam kunci-kunci congkelan gitu, Pak, di kantongan. Saya periksa itu. Petugas kemudian mengamankan E.T. berikut barang bukti berupa senjata airsoft gun ke Propampolres Tabes Medan untuk menjalani pemeriksaan. Dari Medan Sumatera Utara, Aminur Rashid, Ainews, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.